Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Tribuners Kembali lagi bersama kami Tribun Gorontalo dengan saya Agung Repoter Tribun Gorontalo melaporkan langsung dari Kabupaten Bonebolango Dimana saat ini saya berada di Taman Takwa Atau lagi tepatnya berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango Saat ini di Taman Takwa itu sendiri sedang digelar perhelatan MTK yang ke-10 Provinsi Gorontalo Dimana Kabupaten Bonebolango menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTK ke-10 Provinsi Gorontalo Dan bisa Tribunersaksikan saat ini perhelatan hari kedua Dimana pada hari Rabu kemarin, tepat pada tanggal 22 itu merupakan awal atau dibukanya perhelatan MTK Atau event MTK yang ke-10 Provinsi Gorontalo yang diresmikan langsung atau dibuka langsung Oleh Bupati Bonebolango Bapak Hamin Paul itu sendiri Saat ini Sudah memasuki harapan 2 dimana Pada malam ini perlombaan akan dimulai Perlombaan akan dimulai Ada pun cabang-cabang yang akan diperlombakan pada MTK yang ke-10 ini Yang seperti seni baca Al-Quran Hafalan Al-Quran Syari Al-Quran Fahmi Quran Taksir Al-Quran Dan karya tulis ilmi Al-Quran Dan saat ini pihak panitia tengah melakukan pengecekan sound system Dan mungkin sedikit lagi Perlombaan MTK yang ke-10 akan dimulai pada hari ke-2 hari ini Dan MTK ini diikuti oleh 5 provinsi Mohon maaf 5 kabupaten dan kota Yaitu Pohuato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara dan kota Gorontalo Serta Tuan Kuma itu sendiri Kabupaten Bonebolango Nampak tidak terlihat ramai seperti malam pertama kemarin Namun antusiasme warga Atau antusiasme dari warga sekitar juga cukup terlihat di bagian depan Dan saat ini para pihak panitia tengah mempersiapkan baik sound system Serta tempat di mana pelaksanaan lomba akan dimulai Dan sejak sore hari tadi juga di Taman Takwa ini Atau lokasi pelaksanaan MTK ini Sempat digoyur hujan dengan intensitas yang keras Namun Alhamdulillah cepat berhenti Dan saat ini Para peserta yang mengikuti lomba atau Kafila dari tiap kabupaten dan kota Sudah berada di tempat Dan tengah bersiap untuk mengikuti perlombaan ini Terima kasih telah menonton